Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini kita bertemu kembali Untuk hari ini kita akan membahas Multiplexing Multiplexing adalah Teknik penggabungan Beberapa sinyal Untuk dikirim secara bersamaan Pada suatu Kanal transmisi Dimana perangkat yang melakukan Multiplexing Disebut multiplexer Atau juga Dengan istilah Transhaver Dan untuk di sisi penerima Gabungan sinyal-sinyal itu Akan kembali dipisahkan Sesuai dengan Tujuan masing-masing Nah untuk proses ini disebut Demultiplexing Demultiplexing Receiver atau Perangkat yang melakukan Demultiplexing Disebut dengan Demultiplexer Atau juga disebut dengan Istilah demux Nah di sini ada tujuan dari Multiplexing Nah Tujuan multiplexing yaitu Meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth Atau kapasitas selesai Kontrasi dengan cara Berbagi akses Bersama Nah Dalam Multiplexing Disini ada beberapa jenis Jenis Multiplexing Sistemnya ada Time defisiensi multiplexing TDM Kalau TDM itu Terbilih dari Synchronous TDM dan Asynchronous TDM Kemudian Frekuensi Defisiensi multiplexing Atau FDM Nah Code defisiensi multiplexing Atau CDM Kemudian ada Webplank defisiensi multiplexing Atau WDM Ya Kemudian ada Optical code defisiensi multiplexing Untuk jenis-jenisnya ya Nah Untuk FDM Nah FDM ini Gabungan banyak Kanal input Menjadi Sebuah Kanal output Berdasarkan Frekuensi Nah Jadi Prinsip Dari FDM Adalah Pembagian bandwidth Saluran transmisi Atas sejumlah Kanal Dengan Lebar Pita frekuensi Yang sama Atau beda Dimana Masing-masing Kanal ini Dialokasikan Ke pasangan Entitas Yang berkomunikasi Contohnya Aplikasi FDM ini Yang populer Pada site ini Adalah Jaringan komunikasi Selurair Seperti GSM Yang dapat Menjangkau Jarak 100 Meter Sampai Dengan 35 Kilimeter Tingkatan Tingkatan Generasi GSM Ada Tiga Gitu Ya Generasi Analog Seller Sistem Frekuensi Ship K Force Signaling FDMA Force Spectrum Sharing Ada NMT Europe AMPS US Kemudian Second General Digital Seller Sistem Nah Disini Ada TDM CDMA Force Spectrum Sharing Dari FDM itu Menggunakan Guard Band Monotral Bandwidth Dari Keseluruhan Kanal Dibagi Menjadi Sub Sub Kanal Frekuensi Nah Kemudian Multiplexer Nah Kalau Multiplexer Disini Berarti Sebuah Peralatan Yang berfungsi Untuk Membuat Efektif Pemakaian Saluran Komplikasi Dengan Cara Sharing Antar Pemakai Atau Dalam Bahasa Teknis Adalah Switch Yang Menerima Beberapa Input Saluran Ke Satu Saluran Nah Kemudian Ada Frekuensi Deficient Multiplexing Teknik Frekuensi Deficient Multiplexer Merupakan Teknik Pengembangan Sinyal Yang Bergerja Berdasarkan Prinsip Kembagian Jalur Frekuensi FDM Banyak Digunakan Pada Pengiriman Sinyal Analog Secara Umum Gambaran Kerja Frekuensi Deficient Multiplexer Adalah Pengiriman Data Didasarkan Pada Sinyal Analog Dan Perbedaan Data 0 Dan 1 Berdasarkan Atas Perbedaan Frekuensi Teknik Modul Yang Digunakan Adalah Ship K Disini Bisa Dilihat Gambar Diagram Sebagai contoh Kanal Komunikasi Suara Pada Telepon Mempunyai Lebar 300 Sampai 3000 Hits Dengan Teknik FDM Kanal Suara Ini Dapat Digunakan Lebih Dari Satu Terminal Untuk Keperuan Ini Digunakan Empat Kanal Sinyal Pembawa Dengan Senter 600 1200 1800 Dan 2400 Ini Berarti Data Dari Empat Buah Kanal Sumber Dapat Dikirim Ke Satu Tujuan Secara Bersamaan Atau Berbeda Hanya Dengan Menggunakan Satu Saluran Sebagai Detailnya Pengiriman Bilangan Binar Jadi Dengan Menggunakan Binar Kalau Binar Itu Satu Dan Nol Jadi Tidak Ada 2 3 4 Dan Selanjutnya Ini Overall Configuration Ini Kalau Wordbrand Ya Wordbrand Nah Kemudian Untuk Macam Macam FDM Macam Macam FDM Disini Ada FDM Data Channel Aplikasi Atau Soalan Data FDM Poise Channel Aplikasian Dan Prinsip Kerjanya Untuk Dengan FDM Jadi Pembagian Kana-kana Menjadi Sebuah Keseluruhan Aplikasian Berdasarkan Waktu Tim Dipision Multiplexing Atau TDM Nah Berdasarkan Kerjanya TDM Itu Menjadi 3 Ada Yang Asinkronus Nah Asinkronus Ini Penggunaan Termisi Dipakai Secara Bersamaan Dengan Panggilan Waktu Diantara Sejumlah Pemakai Dengan Cara Sampling Dan Data Yang Dikirim Perbit Jadi Kalau Asinkronus Seperti Video Conference Jadi Sama Berkomunikasi Bersamaan Jadi Interaktif Nah Kemudian Ada Synchronus Nah Ini Perbedaan Synchronus Menggunakan Saluran Termisi Dipakai Secara Bersamaan Dengan Panggilan Waktu Diatanas Dipakai Dengan Cara Sampling Nah Kemudian Ada Statistical DM Jadi Penggunaan Saluran Termisi Dipakai Secara Bersamaan Dengan Pemberian Waktu Time Slot Akan Tetapi Hanya Aktif Saja Yang Akan Dilayani Dan Sediakan Tim Slot Nah Untuk Cara Kerjanya Disini Ada Ada Dua Bersama Bit Interval Multiplexing Masukkan Bit Tunggal Dari Volt IO Merupakan Keseluruh Output Pada Semua Kanal Kemudian Ada Time Slice Atau Irisan Membutuhkan Sedikit Baper Pada Terminal Nah Kemudian Bit Interlit Multiplexing Model Pengirimannya Berdasarkan Bit Besarnya Soalan Bandwidth Total Dan Peminggian Bisa Berlebihan Nah Kemudian Ada STDM Nah STDM Yang Bekerja Seperti FDM Juga FDM Juga Nah Disini Mengurangi Atau Menghapus Asol Alokasi Adel Time Pada Terminal Yang Tidak Aktif Kemudian Menghapus Atau Mengurangi Blok 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 Pesan Campuran Nah Jadi Untuk Dipahami Itu Ya Multiplexing Ini Teknik Menggabungkan Beberapa Sinyal Untuk Dikirim Secara Bersamaan Pada Suatu Kanal Transmisi Itu Dan Tujuan Dari Multiplexing Itu Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Bandwidth Jadi Bandwidth Itu Ibaratnya Lubang Masuk Seperti Halnya Pintu Masuk Ke Rumah Nah Pintu Masuk Ke Rumah Itu Kan Ada Yang Besar Ada Yang Kecil Atau Pintu Masuk Ke Ruangan Nah Kalau Orangnya Banyak Mau Masuk Ke Ruangan Tapi Pintunya Kecil Tentu Akan Lama Gitu Kan Baper Jadi Bandwidth Rubang Masuk Atau Pital Sampai Disini Pertemuan Hari Ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Sekian Assalamualaikum Sampai 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 Sampai